Plak-plak PKS tampar Gerindra Gak terima ada yang nyeletuk meminta Anis, Baswe dan mundur Jika sudah tak sanggup, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur Simpel kan? Biar bak samber geledek Karena komentar ini datang dari Ketua Dewan Pimpinan Jabang atau DPC Partai Ali Lubis yang notabene Gerindra, partai pengusung Anis ketika pilkada 2017 Rapatkan barisan, siap gerak Segera suara berbeda datang dari syarif anggota fraksi Gerindra DPR DDKI Jakarta Yang memastikan Anis akan terus mendapatkan dukungan sampai selesai menjabat Bahwa yang dikatakan Ali Lubis adalah suara pribadinya dan bukan suara partai Dukungan itu saya pastikan akan tetap sampai selesai masa jabatan duet Anis Ariza berakhir Kata syarif saat dihubungi CNN Indonesia.com selasa 26 Januari Sudah ditegaskan Ketua Fraksi dan Ketua Harian DPP bahwa itu pernyataan pribadi Dan tidak bisa dikaitkan dengan partai Gerindra Jangan dikaitkan dengan partai pernyataan Ali Lubis, kata dia Hehehe, gak nyangkai Anis Tetapi lumayanlah karena sejauh ini masih ada PKS yang setia dan sayang luar biasa dengan Anis Baswedan Sang gubernur yang memang diusung PKS Dan tentunya bisa diandalkan oleh PKS untuk pilkada 2022 nanti jika dikelar Yap, Anis bisa bernafas lega Sekalipun selama ini gak becus, terbukti dirinya masih dibilain PKS Bahkan sayangnya PKS tiada taranya itu Ditunjukkan dengan sikap kesalnya PKS Gak etis Begitu suara PKS komplain terhadap celotukan Ali Lubis Kalau saya lihat, Pemda kan terdiri dari dua jabatan politik Ada Pak Anis dan Pak Riza Pak Riza ini kan sebagai wagup dari Gerindra Jadi saya pikir kurang etis mengkritik kinerja gubernur Di saat wakilnya juga satu partai dengan beliau Kata Aziz saat dihubungi CNN Indonesia.com selasa 26 Januari Kalau mau kritik, kritik secara internal di Gerindra sendiri Seperti apa? Jangan kritik di masa Gak elak lah seperti itu Kata dia dikutip dari CNN Indonesia.com PKS ini tidak pernah punya gen pengkhianat Kalau ngomong A, itu sampai akhir akan tetap A Ini dari track record perjalanan politik Kata Pria yang juga ketua komisi BDPRD DKI Jakarta ini Dikutip dari CNN Indonesia.com Hehehe, baper rupanya PKS ya Luka lama belum sembuh benar Menolak lupa dulu dikadalin Gerindra saat Pilpres 2019 Dan lanjut dengan permainan cantik Gerindra yang berhasil Menempatkan Riza Patria sebagai wakil Anis Yang notabene dari Gerindra Hmm, apa itu yang dimaksud dengan gen pengkhianat? Ups! Tetapi, ini kabar baik untuk Anis Bisa lanjut bermimpi maju di Pilkade 2022 nanti Demi eksis untuk RI1 di Pilpres 2024 Ngerti dong? Saat ini mengharapkan pasukan pertamburan sudah sulit Karena mereka sendiri saja banyak urusan Apalagi dompet mereka saat ini sedang dibekukan pula Mengharapkan Bohir juga nampaknya tipis Karena Bohir mesti menjaga langkah sekarang ini Artinya, sejauh ini cuma PKS The One and Only Yang terang-terangan mendukung Anis dengan segala keanehannya itu Pilkade 2022 menjadi tumpuan harapan Anis Sadar, keberadahannya jadi gubernur dikaibukan dari partai Tetapi, notabene kepentingan politik ketika itu Dan berkata, jasa FPI beserta PKS yang memang se-ideologi Sedangkan, posisi Gerindra di Pilkade 2017 lalu Gak lebih karena kepentingan untuk Pilpres 2019 Sekarang semua romantisme itu sudah berakhir Prabowo jadi mainhan dan Sandiaga menjadi maincraft Keduanya berada di koalisi Jokowi Tinggal Anis gigi jari Ditemanin PKS dengan kepentingannya di masa depan Hehehe Simbiosis mutualisme alias saling mengontongkan antara PKS dan Anis Kira-kira begitu deh hubungan keduanya PKS ngerti betul Gerindra suka mendua hati Sulit bisa kembali mengulang romantisme yang pernah ada Setelah beberapa pengkhianatan Hmm, mungkin begitu perasaan PKS yang tersakiti Mending melirik Anis Meski kinerja Zong Tetapi justru Zong Anis itulah yang membuat elektabilitasnya lumayan aman Nama Anis dengan segala kekacauannya cukup Untuk jadi modal PKS tetap eksis dengan suaranya yang kecil itu Daripada mengorbitkan kadernya yang gak ngetop di pilkada 2022 nanti Mending juga Anis yang catar ini Toh, keduanya memiliki pengagum yang sama Kelompok kopong para kadron mania Fix untuk PKS, Anis sangatlah berguna Oke, anggap saja ini senetron Mungkinkah ini waktunya PKS mengucapkan udahan kepada Gerindra? Belum jelas Tetapi yang pasti, Anis lebih manis Hehehe Artikel empok lainnya bisa didikmati di at Empok Desi Motiar XHTI dilarang ikut pilkada pilpres Gimana dengan FBI? Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Beredar draft revisi undang-undang tentang pemilu yang masuk Dalam program Regislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas DPR Tahun 2021 Begatur larangan bagi ex-anggota HTI menjadi calon peserta pemilihan legislatif Pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah Aturan itu ditulis secara gamblang atau tersurat Seperti larangan bekas XPKI yang dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu Selama ini, larangan bagi ex-HTI tak pernah ditulis secara tersurat dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada Merujuk pasal 182 ayat 2 Huruf CC dalam draft revisi undang-undang pemilu yang diterima CNN Indonesia.com Diatur persyaratan pencalonan bagi peserta pemilu bukan bekas anggota HTI Selain itu, pada pasal 311, pasal 349, dan pasal 357 draft revisi undang-undang pemilu juga mewajibkan Para calon presiden dan calon kepala daerah wajib melamparkan persyaratan administrasi berupa surat keterangan dari pihak kepolisian Sebagai bukti tak terlibat organisasi HTI Ini adalah sebuah kemajuan yang lumayan karena HTI sendiri sudah menjadi ormas terlarang di Indonesia Status itu sesuai dengan surat keputusan Menkumham Pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas Sebelumnya dikabarkan kalau pilkada DKI Jakarta tidak jadi dikelar tahun 2022 Melainkan digeser serentak ke tahun 2024 Tapi dalam draft revisi undang-undang pemilu Juga diatur bahwa pilkada berikutnya akan dikelar pada 2022 dan 2023 mendatang Salah satunya adalah pilkada DKI Jakarta tahun 2022 Artinya, Anis akan berjuang mempertahankan posisinya melawan kandidat lain yang masih belum diketahui Tapi dalam waktu dekat kurang lebih 6 bulan dari sekarang Suhu politik akan kembali memanas Kira-kira siapa penantang Anis? Kalau Anis masih mau nyalon? Kita tunggu saja Mari kita fokus dulu ke HTI Ormas ini dibubarkan karena terbukti ingin mendirikan negara kilafah di Indonesia yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila Meskipun masih pede membantah itu Rakyat sudah cerdas dengan akal licik dan siasat busuk mereka yang pelan-pelan ingin mengubah dasar negara ini Semoga saja undang-undang ini disahkan Sehingga bukan hanya kendaraannya saja yang dihentikan Tapi orang-orang di dalamnya juga dibuat tidak berkutik Mereka tidak boleh masuk lagi ke dalam instansi pemerintah Karena memang dari sanalah mereka mulai menguasai sebuah negara Pelan-pelan menyusup ke semua instansi Lalu berkuasa Lalu tujuan mereka akan tercapai Kilafah Babai Indonesia kalau sampai itu terjadi Budaya asli Nusantara yang beragam dan kaya Akan hilang diganti budaya gurun yang seragam Gak asik dong kalau tidak bisa melihat wanita cantik dan seksi lagi Makanya mereka harus dibuat tercepit Tak boleh bergerak masuk ke pemerintahan Ormas dilarang Orang-orangnya juga dilarang Contohnya wakil dekan yang baru dilantik tapi dicopot tidak lama kemudian Karena latar belakang yang terafiliasi dengan HTI Apakah ini diskriminasi? Tidak tepat Karena mereka itu tidak punya nurani Seinak jidat mau mengembah negara ini Jauh lebih bagus kalau mereka diusir saja dari negeri ini Kalau pemerintah negara lain Mereka sudah dari dulu diberangus jadi abu tanpa jejak, tanpa sisa Di sini saja yang pemerintahnya agak telat bereaksi Mungkin pembaca berpikir Bagaimana dengan FPI? Bukankah mereka juga sudah dilarang di Indonesia? Pasti sebagian besar rakyat Indonesia juga berharap pemerintah lebih tegas lagi soal ini Jangan biarkan mereka juga ikut menyusup Sekalian dengan organisasi radikal lainnya di negara ini Kuncinya adalah mereka ingin berkuasa Dengan begitu, tujuan mereka baru bisa tercapai Artinya mereka harus menyusup Jangan sampai terjadi Dan satu lagi Pemerintah harus segera beres-beres masal PNS atau ASN yang terindikasi radikal atau intoleran Mereka juga ibarat sampah yang harus dibuang sejauh mungkin Otak mereka bukan lagi melayani publik Tapi bagaimana bermimpi hidup di negara berhaluan kilafah Pecat dan rumahkan saja biar mereka bisa bermimpi sepanjang hari di rumah Atau Fasilitasi mereka dengan pindah atau mingkat ke negara yang sesuai dengan mimpi mereka Silahkan pergi dan tak usah kembali lagi Mereka tak dirindukan Cenderung Bikin repot dan bikin semak Bagaimana menurutnya